Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilu Jeng Sumping Sedayana di channel Kang Asep Sunardi Channel yang membahas Tentang tugas operator sekolah Tutorial seputar komputer Dan kegiatan Sehari-hari Oke dulur-dulur Kang Asep sahabat-sahabat operator Nah pada Video kali ini Saya akan membahas tentang Aktivasi akun Di My SAPK Untuk ASN Yang ada Di sekolah Kita ya Sekolah saya Nah jadi Aplikasi My SAPK Adalah aplikasi berbasis Teknologi seluler Untuk pegawai negeri sipil Yang terintegrasi dan terhubung Secara daring Dengan database PNS Nasional untuk informasi profil Pegawai negeri Jadi data yang akan kita inputkan Untuk di SAPK BKN ini adalah Data yang akan tersinkron Dengan Database Nasional Nah oke Langsung saja Sebelum kita Login Kita diharuskan untuk Aktivasi terlebih dahulu Ya Nah untuk passwordnya Kita klik disini Lupa password Kemudian kita input lagi disini Nip Kemudian Kita masukkan email Email yang sesuai Dengan Yang ada di Dapodi Nah ini adalah emailnya Nanti Pastikan ya HP kita sudah terhubung Dengan email yang ada disini Oke setelah kita input Kemudian kita klik saja Lanjutkan Oh iya sebelumnya disini Ada keterangannya Kalau misalkan emailnya Salah atau tidak sesuai Silahkan hubungi Biro SDM Atau BKPSDM Nah jadi Misalkan kita sudah Menginput email Sesuai yang ada Di Dapodik Sesuai yang ada Di Dapodik Misalkan ini Tapi tidak bisa login Nah berarti Kita harus menghubungi Langsung ke BKPSDM Yang ada di instansi Kita masing-masing Oke jika sudah Merasa benar Kita coba ya Klik untuk Lanjutkan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati